Kalau Anda pikir Instagram itu untuk foto-foto selfie, untuk foto makanan enak, untuk foto tempat-tempat bagus, untuk foto sunset, matahari terbendam, matahari terbit, Anda salah. Bukan hanya untuk itu semua. Banyak perusahaan, banyak perorangan, bisnis, pedagang, profesional, bahkan karyawan yang pengen banget dicari-cari oleh headhunter. Itu mereka mengalami peningkatan omset yang berlipat-lipat. Mereka mengalami yang namanya peningkatan karir dengan pesat. Hanya gara-gara posting di Instagram. Nah, coba Anda bayangkan. Kalau Anda paham bagaimana caranya melakukan atau posting sesuatu yang boleh di Instagram dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan di Instagram, maka Anda akan mendapatkan lebih banyak lagi yang namanya engagement, interaksi ya. Lebih banyak orang akan kenal dengan brand Anda. Lebih banyak orang akan kenal produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, hal ini akan berdampak kepada apa yang Anda tawarkan atau apa yang Anda jual. Sedap kan? Nah, hari ini saya akan berbagi kepada Anda ada 5 do dan 5 don'ts yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Instagram. Oke, sudah siap? Kita mulai dengan yang do ya. Apa yang boleh Anda lakukan di Instagram. Yang pertama, lakukan postingan secara rutin. Tujuan Anda masuk ke sosial media dalam hal ini di Instagram adalah supaya Anda lebih dikenal orang. Betul ya? Karena itu Anda lakukan postingan rutin. Seberapa rutinnya? Nah, Anda bisa lakukan minimal 2 postingan setiap harinya. Kalau paling bagus adalah 10 postingan. Namun kalau Anda sibuk, sibuk banget, tidak sempat bikin begitu banyak postingan, minimal 2 postingan kalau Anda mau lebih cepat untuk dikenal orang. Dan itu tidak bolong-bolong. Jadi, kunci keberhasilan di Instagram adalah posting secara konsisten. Oke, minimal berapa? Ya, 2 postingan per hari. Itu do yang pertama. Kemudian, do yang kedua adalah setelah Anda posting, jangan lupa bangun interaksi. Artinya, kalau ada yang komen, Anda segera tanggapi. Jangan tunggu berhari-hari, baru Anda jawab komennya. Kalau bisa directly, lebih bagus lagi. Ya, itu. Jadi, bangun interaksi. Artinya, Anda juga minta setiap kali Anda posting, silakan like, silakan komen, silakan share. Jadi, diberikan yang namanya call to action. Atau silakan ke inbox Anda, ya. Kalau membutuhkan sesuatu, misalnya Anda bagi-bagi sesuatu yang gratis, silakan komen ke inbox Anda. Ya, nanti Anda akan bagikan sesuatu yang gratis itu. Jadi, bangun interaksi. Itu do yang kedua. Do yang ketiga adalah, arahkan orang ke bio profil Anda. Ya, arahkan orang ke bio profil Anda. Nah, salah satu perbedaan antara Instagram dengan Facebook, dengan Twitter, dengan LinkedIn, adalah kalau di Instagram, postingan atau komen itu nggak boleh ada link. Ya, nggak boleh ada link. Karena itu link, kita taruhnya di mana? Taruhnya di profile bagian bio. Ya, itu. Karena itu Anda harus optimalkan yang namanya bio Anda. Jadi, berikan call to action yang jelas. Ya, itu. Itu do yang ketiga. Nah, do yang keempat, jangan lupa gunakan hashtag. Kalau di Instagram itu, yang popularnya Anda gunakan kata kunci, keyword atau hashtag. Itu untuk memudahkan orang mencari sesuatu. Misalnya, orang mencari produk yang Anda cari. Mereka akan ketik yang namanya hashtag atau keyword. Nah, begitu mereka ketik keyword itu, maka postingan Anda yang keluar. Nah, hashtag itu, berapa banyak hashtag yang harus Anda cantumkan? Antara 10 sampai 30. Tapi yang paling bagus, jangan lebih dari 10. Karena kalau terlalu banyak hashtag, juga nanti Anda nggak tajam gitu. Kurang tajam. Ya, jadi kurang dari 10 hashtag. Kemudian yang terakhir, do yang terakhir adalah gunakan yang namanya konten video. Jadi, bentuknya itu video. Kenapa video? Lagi-lagi video adalah viral. Video itu lebih viral. Orang juga lebih suka berinteraksi secara video. Seperti saya dengan Anda sekarang, yang lagi nonton sekarang. Nah, kan seperti kita lagi ngobrol secara langsung, betul? Daripada kalau kita cuma lihat postingan berupa teks, berupa gambar, ya itu orang udah terbiasa banget. Kalau ini kan kita bisa berinteraksi secara langsung. Orang lebih suka kontennya, bentuknya video. Nah, itu adalah 5 do yang Anda bisa lakukan di Instagram. Nah, setelah Anda tahu 5 do, terus 5 don't-nya apa? 5 hal yang jangan dilakukan di Instagram. Oke, don't yang pertama. Jangan gunakan Instagram Anda hanya melulu untuk jualan. Jadi, isinya itu posting jualan terus ya. Produk, 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 produk. Jadi, sesekali Anda harus berikan yang namanya, misalnya tips, misalnya dalam bentuk apa lagi ya, cerita, ya story. Itu orang lebih suka. Jadi, jangan isinya melulu jualan. Karena pada intinya, yang namanya social media, termasuk Instagram, itu orang suka untuk melihat story orang lain. Atau melihat sesuatu yang baru, untuk melihat sesuatu yang bisa menambah pengalaman dia. Jadi, bukan isinya dijualin lulu. Ya, itu intinya. Itu adalah don't yang pertama. Jangan jualan. Kemudian yang kedua. Jangan pakai gambar-gambar stock yang ada di browser. Misalnya ada di Google. Itu kan banyak image-image gratisan. Jangan pakai yang itu. Kenapa orang lebih suka kalau Anda tampilkan gambar yang original, yang otentik, yang unik, yang mencerminkan Anda banget gitu. Jadi, jangan yang gambar-gambar pasaran Anda ambil, Anda comot. Walaupun itu gratisan. Jadi, sebisa mungkin Anda tampilkan gambar original Anda. Oke, itu don't yang kedua. Kemudian don't yang ketiga. Jangan mohon-mohon orang supaya follow back Anda, jadi follower Anda. Jangan. Nggak perlu. Kalau Anda postingnya bagus, postingnya bermanfaat, mereka yang melihat Anda suka dengan postingan Anda, mereka akan follow dengan sendirinya. Jadi, nggak perlu mohon-mohon, ayo dong follow saya, follow. Nggak perlu. Nggak perlu seperti itu. Kemudian, kalau misalnya ada orang yang follow Anda, Anda nggak wajib harus follow back. Anda bisa pilih-pilih. Anda bisa selektif yang mana yang pantas Anda ikuti. Jadi, Anda juga sifatnya selektif. Nggak semua yang follow Anda, terus Anda follow back. Kalau orangnya misalnya postingannya nggak bagus, orangnya negatif, orangnya cuma iseng-iseng doang, ngapain Anda buang waktu dengan jadi follower dia? Betul? Oke. Nah, itu adalah yang ketiga. Lalu, yang keempat adalah jangan set profil bio Anda ke private. Karena kalau Anda setnya ke private, nanti cuma Anda atau settingan teman-teman Anda doang yang bisa lihat. Sedangkan pabrik nggak bisa lihat. Padahal tujuan Anda adalah untuk mendapatkan fans atau follower sebanyak-banyaknya di Instagram. Betul? Ya, karena itu jangan dibatesin hanya profilnya privacy. Nanti yang lihat sedikit banget. Anda kapan dapat banyak followernya? Ya, jadi pastikan postingan profile di bio Anda itu untuk public. Ya, itu. Don't yang keempat. Nah, don't yang terakhir adalah Jangan beli follower. Nah, kenapa? Jangan beli follower. Banyak orang yang karena dia ada duit, waduh, dia mau meningkatkan Instagram dia nih, supaya kelihatannya, wah banyak pengikutnya. Ternyata dia beli followernya. Nah, itu percuma. Karena apa? Follower yang datang, bukan secara organik. Dia nggak tahu Anda itu siapa, Anda jualan apa, ya, dia nggak mungkin mau langsung berinteraksi dengan Anda. Jadi, Anda kan banyak buang waktu, buang biaya, buang tenaga. Ngapain? Mendingan Anda bangun follower dari sekarang, bangun fans Anda itu secara organik. Jadi, secara real itu adalah follower Anda. Nah, itu adalah 5 don'ts yang jangan Anda lakukan di Instagram. Setelah Anda tahu nih, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, nah, Anda tinggal praktekkan aja. Ikuti dan lakukan. Semoga dengan cara ini, Anda jadi lebih tahu, lebih paham bagaimana bermain di Instagram, supaya jumlah dari follower Anda itu bertambah secara organik. Oke, itu aja. Saya Kristina Malia, founder dari karyawanmillionaire.com. Sampai jumpa di Karyawan Millionaire Tips berikutnya. Bye!